Pupu sudah harapan Ota Marbun untuk terus bersama suami tercinta. Ota yang sedang hamil tua ini tak kuasa menahan tangis. Suami yang dicintai kini terbucur kagum. Sebelumnya warga Dusun Juhar Serdang Bedagai Sumatera Utara geger. Pasalnya ada warga yang melaporkan temuan jasad pria di sawah. Posisi jasad terterlungkup di dalam lumpur dan masih membawa semprotan hama di punggungnya. Ternyata pria ini adalah Acit Hutagao, seorang petani yang rajin warga Dusun Juhar. Acit diduga meninggal saat sedang bekerja di sawah karena memiliki penyakit epilepsi. Untuk menyentot sawahnya sekitar 9 pagi. Dia tidak didamping istrinya. Istrinya keadaan hamil jadi disuruh tinggal di rumah. Setelah itu dia berangkat. Nah sampai jam 3 tidak pulang-pulang istrinya curiga. Datang dia menjeput untuk pesawat ini. Ternyata ada yang melihat bahwa ada dia sudah terlungkup di tengkurap dia di apa di sawah itu. Dan sudah meninggal. Petugas in office yang mendatangi lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Setelah petugas melakukan otopsi luar, keluarga korban menolak jasad Acit untuk dibawa ke rumah sakit. Keluarga lebih memilih untuk membawa pulang korban dan langsung memakamkannya. Sehari-hari Acit diketahui selalu kesawahnya yang berada di dusun gelam bersama Ota Marbun istrinya. Namun hari itu Acit melarang Ota ikut karena sedang hamil tua. Setelah seharian menunggu, Ota merasa curiga karena suaminya belum juga pulang. Tertatih-tatih, Ota pun menjemput suaminya di sawah. Sesampainya di desa gelam, Ota kaget melihat warga berkerumun di samping jasad suaminya. Sabah, Sabah bagaya. Terima kasih telah menonton!